Pemirsa keluarga tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkan dua saksi kunci ke Bares Krim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada Rabu Siang. Laporan ini menyusul laporan sebelumnya terhadap Ketua RT Pasren atas kesaksian bohong. Keluarga tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tiba di Bares Krim Mabes Polri, Jakarta bersama politisi Deddy Mulyadi. Selaku pendamping dan tim kuasa hukum. Keluarga tujuh terpidana melaporkan AF dan DD yang merupakan saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki atas dugaan memberikan keterangan palsu. Laporan ini merupakan satu upaya pengajuan peninjauan kembali atau PK tujuh terpidana. Sebelumnya tim juga sudah melaporkan Ketua RT Pasren atas kesaksian bohong. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki difonis bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup pada 2016 silam. Kemabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan DD itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu ini adalah bagian dari cara kita membebaskan tujuh terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah PG Setiawan terbebas melalui putusan prapandilan di pengadilan negeri Bandung. Sementara itu keluarga Vina di Kampung Samadikun, Kota Cerebon, Jawa Barat mendesak Presiden dan Kapolri untuk membentuk tim pencari fakta guna membuat kasus 8 tahun lalu itu menjadi terang-benderang. Marliana, kakak Vina mengatakan kasus yang kembali ramai sejak 2 bulan terakhir ini menimbulkan banyak spekulasi hingga kontroversi yang justru membuat kasusnya semakin gelap. Terakhir, bebasnya PG Setiawan menambah rumit kasus pembunuhan adiknya. Terima kasih telah menonton!